Pemirsa Anda menyaksikan Headline News pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Jessica Wulandari. Jajaran pimpinan Partai Nasdem hari ini akan bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kediaman di Kartanegara. Dan untuk mengetahui bagaimana persiapan dari pertemuan ini, kita langsung saja bergabung dengan rekan Diandra Mukni di Kertanegara Jakarta. Diandra, pukul berapa rencana pertemuan akan berlangsung? Ya, selamat sore Jessica dan juga Pemirsa. Pada hari ini rencananya jajaran pimpinan Partai Nasdem akan menyambangi kediaman dari Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto yang berada di Jalan Kartanegara nomor 4 Jakarta Selatan. Rencananya pertemuan akan diselenggarakan pada pukul 4 waktu Indonesia Barat sore ini. Namun untuk saat ini memang sejumlah persiapan sudah dilakukan dan sementara Prabowo Subianto sendiri saat ini belum berada di Kediaman dan masih berada di rumah dinas yang berada di Jalan Widya Chandra. Kemungkinan besar nanti akan tiba di rumah yang ada di Kartanegara. Ini sekitar pukul 4 kurang dan memang rencananya untuk pertemuan hari ini akan diselenggarakan pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan terakhir dari Sekjen Partai Nasdem Hermawita Slim yang hadir pada hari ini diantaranya adalah akan dihadiri langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Kemudian akan didampingi juga oleh Victor Laiskodat, lalu Sa'an Mustopak, Sahroni dan juga Sekjen Partai Nasdem Hermawita Slim. Lalu nanti kita akan tunggu bersama bagaimana hasil dari pertemuan hari ini yang mana ini juga merupakan kunjungan balasan dari Partai Nasdem. Setelah sebelumnya Prabowo Subianto sempat mengunjungi Nasdem Tower pada tanggal 22 Maret 2024 lalu. Jessica. Apakah sudah ada informasi apa yang akan dibahas dalam pertemuan kali ini? Ya Jessica memang untuk pertemuan hari ini pada intinya adalah silaturahmi dan juga mengucapkan selamat kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk yang sudah terpilih dan juga sudah ditetapkan oleh KPU pada hari Rabu kemarin sebagai Presiden Terpilih 2024 hingga 2029. Lalu juga dari Partai Nasdem sendiri berdasarkan informasi atau berdasarkan keterangan dari Ketua Umum Partai Nasdem Suriapalo pada kesempatan yang berbeda menyampaikan bahwa Nasdem pada intinya adalah mendukung pemerintahan yang baru. Karena pemerintahan yang baru ini membutuhkan dukungan dan dorongan agar roda pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik. Nasdem sendiri berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas negara dan juga fokus untuk menjaga stabilitas negara dan mewujudkan pemerintahan yang baik di masa yang akan datang. Lalu untuk hari ini sendiri kita juga belum mendapatkan informasi lebih lanjut apa saja yang akan dibahas nanti kita akan tunggu bersama setelah pertemuan digelar pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Apa saja yang menjadi fokus pembicaraan dan apa saja yang dibahas pada hari ini yaitu antara Partai Nasdem, antara Ketua Umum Partai Nasdem Suriapalo dan juga jajaran Partai Nasdem berserta Presiden Terpilih Prabowo Supianto. Untuk sementara demikian dapat saya sampaikan dari Kertanegara Jessica kembalikan dari studio. Baik terima kasih Dian Ramoknya atas laporan Anda langsung dari Kertanegara Jakarta Selatan.